banyak suami-suami yang tidak tahu diri karena klien saya yang mayoritas ini ibu-ibu bercerita bahwa ketika dia bekerja istrinya yang bekerja istrinya yang merawat anaknya suami itu seenaknya banyak yang mengatakan suami itu hanya cukup memberikan nafkah seadanya yang artinya tidak semuanya dari biaya sekolah tidak dari biaya kesehatan tidak dari biaya dapur tapi seadanya mungkin hanya diberikan 1 juta sampai 1 juta 500 lah katakanlah itu dan untuk kebutuhan yang lainnya itu diserahkan kepada istrinya nah ini yang membuat istri itu merasa terbebani dia mau meninggalkan pekerjaannya berat karena mungkin sudah banyak teman kerjaannya nyaman dan gajinya juga cukup untuk membuat dirinya dari dulu itu sudah menafkai dirinya sendiri dan juga berbedik pada orang tuanya nah setelah menikah itu malah terbebani lagi dengan hal ini nah hal ini yang membuat rumah tangganya itu tidak bertahan lama dan pada akhirnya bisa cerai ya karena itu karena ketidaksadaran seorang suami makanya ketika Anda memilih suami itu memang harus sadar betul bahwasannya orang Anda pilih ini orang yang sudah bertanggung jawab punya pikiran yang sangat dewasa bertanggung jawab dan mau mengusahakan walaupun dia sendiri itu belum ada nah disini perlu digarisbawahi ketika Anda memilih pasangan jangan hanya dilihat dari covernya jangan dilihat dari kata temannya keluarganya ya bisa saja ketika dia mendekati Anda dia hanya memanipulasi keadaan seolah-olah dia itu orang yang baik orang yang tanggung jawab pada dasarnya dia itu hanya ingin mendapatkan Anda menikahi Anda setelah itu dia seenaknya saja dalam memberi hal nafkah hal tanggung jawab ya karena ketika pernikahan itu sangat-sangat berbeda di saat Anda masih berhubungan berpacaran nah jadi pahami betul karakteristiknya ya bukan dari covernya ataupun kata orang lain karakteristiknya pasti bisa Anda kenali dari perilakunya setiap hari kepada Anda komunikasinya ya berhatian kepada Anda itu seolah-olah itu benar-benar nyata ada tindakan di situ nah itulah pasangan yang bisa Anda pilih supaya ketika sudah berumah tangga bisa meminimalisir hal-hal kecil yang membuat bentrok di dalam rumah tangga nah itu adalah sebagian kecil cara untuk meminimalisir yang namanya bentrok atau percarian dalam rumah tangga ya nah itu adalah itiar nyata yang Anda harus lakukan nah apabila Anda membutuhkan itiar batin nih ya itiar batin ya perlu pimpinan tawasulan atau pimpinan tirakat mengenai rumah tangga Anda ya Anda bisa berkonsulasi dengan saya Kak Rizal di nomor atau bisa Anda DM yang tertera di deskripsi video ini terima kasih saya Kak Rizal dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih